Polisi terus melakukan patroli cyber guna melacak sindikat penjualan bayi di internet yang tidak menutup kemungkinan melibatkan jaringan perdagangan bayi internasional. Hasil penyelidikan Satreskrim Polarestable Surabaya diketahui, perdagangan bayi lewat Instagram bermula saat pemilik akun Alton Pinandita tersangka otak sekaligus operator dari pemilik akun konsultasi keluarga sejahtera memanfaatkan banyaknya kasus pembawaan bayi serta tingginya keinginan dari sejumlah keluarga di internet yang ingin mengadopsi bayi. Bunga nampak terlalap tidur dalam gendongan seorang poluan Polarestable Surabaya yang bertugas menjaga dan merawatnya selama ibunya Larissa menjalani pemeriksaan di ruang penyelidikan Satreskrim Polarestable Surabaya. Bayi tak berdosa ini sempat dibawa ibunya beserta tiga pelaku ke Pulau Bali sebelum akhirnya kedoknya terbongkar dan berhasil ditangkap oleh Satreskrim Polarestable Surabaya di Denpasar, Bali. Hasil pendalaman kasus yang dilakukan Satreskrim Polarestable Surabaya diketahui perdagangan bayi lewat Instagram bermula saat pemilik akun Alton Pinandita tersangka otak sekaligus operator dari pemilik akun konsultasi keluarga sejahtera memanfaatkan banyaknya kasus pembuangan bayi serta tingginya keinginan dari sejumlah keluarga di internet yang ingin mengadopsi bayi. Kami akan serius menangani masalah ini artinya potensi sekali ini terjadi. Potensinya cukup besar karena tadi adanya kebutuhan. Kami akan melakukan patroli-patroli lagi di dunia cyber karena saya yakin ini ada. Hasil pendidikan terakhir kan? Sementara ini kalau terkait dengan perdagangan bayi dalam perkara ini kami serasa sudah cukup membuat tersangka ini ya di mana yang memiliki bayi menjual perantara media sosialnya kemudian si adokter. Polisi terus melakukan pendalaman dalam kasus perdagangan bayi di Instagram ini dengan melakukan sejumlah patroli cyber di dunia maya di mana kasus penjualan bayi di sosial media saat ini sedang menjadi perhatian serius interpol di seluruh dunia. Khususnya di India, Thailand dan tidak menutup kemungkinan juga sudah terjadi di Indonesia.